Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Aku akan bikin klepon Kue tradisional Yang legendaris banget Buat kalian yang pengen tau gimana Cara bikinnya Tonton terus video ini sampai selesai Nah ini dia resepnya Silahkan di screenshot Pertama Siapkan 175 ml air hangat Lalu campur dengan setengah sendok teh Pasta pandan Aduk-aduk sampai tercampur merata Dan ini kita sisihkan dulu ya Lalu siapkan 200 gr tepung ketan Campur dengan 20 gr tepung beras Dan 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk sampai tercampur merata Baru kemudian Masukkan sedikit demi sedikit Air hangat yang sudah dicampur Dengan pasta pandan tadi Nah ini sambil air pasta pandannya Dimasukkan terus aja Diaduk-aduk ya Kalau sudah tercampur merata seperti ini Lanjut kita ulei nih dengan tangan Sebentar aja Supaya dia Adonannya benar-benar kalis Nah ini Kira-kira kayak gini Ini udah cukup Lalu siapkan juga piring Yang sudah ditaburi dengan tepung ketan Dan 100 gr gula merah Yang sudah disisir halus Ambil sedikit adonan Lalu pipihkan di tangan Seperti ini Dan beri isian gula merah Di tengahnya Nah ini tinggal kita tutup aja Isian gula merahnya Dan kita bulatkan Untuk ukurannya sesuai selera ya Teman-teman Kalau mau kelepon yang kecil Atau mau yang jumbo Itu bebas ya Nah ini semuanya sudah aku beri isian Dan sekarang akan aku rebus Ini airnya sudah mendidih Dan aku beri 1 lembar daun pandan Supaya wangi Langsung aja Masukkan adonan keleponnya Dan ini kita rebus dengan api sedang Sampai adonannya itu mengapung ya Teman-teman Kalau adonannya sudah mengapung Ini tinggal kita angkat Dan kita tiriskan Lalu tunggu sampai benar-benar dingin Baru kemudian baluri dengan kelapa parut Untuk kelapa parutnya Ini sudah aku campur dengan sejumput garam Dan aku kukus selama 10 menit Kalau mau gak dikukus juga gak apa-apa ya Ini kita baluri aja Seperti ini Lakukan terus Sampai selesai Nah ini dia Kelaponnya sudah jadi Jangan lupa dicoba ya Teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya